di sesi Lafond I Lecture dengan topik strategi bisnis dalam menghadapi krisis. Hari ini program kita bakal lebih mengarah ke bisnis sharing dan discussion, jadi cukup santai hari ini. Sekarang saya mau memperkenalkan pembicara kita hari ini yaitu Mas Kevin Rumantir, yang merupakan co-founder dari Honu Group. Halo Mas Kevin. Halo Anissa dan semuanya. Oke, selain Mas Kevin hari ini kita juga akan ditemani oleh Bapak Arnold Montana yang merupakan sales director dari Lafond. Halo Pak Arnold. Halo Anissa, halo Mas Kevin. Sehat ya? Harus selalu sehat saat keadaan. Bagus, terus ya Pak. Oke, mau mengingatkan aja buat semua penonton hari ini bahwa seperti biasa di akhir acara kita akan ada kuis yang berhadiah total shopping voucher senilai 400 ribu rupiah. Oke, jadi stay tune terus nonton Lafond I Lecture ini sampai akhirnya. Mungkin sekarang kita bisa mulai aja kali ya sharing session-nya hari ini. Mas Kevin, bisa diperkenalkan lebih mengenai Honu Group sendiri? Oke, boleh. Ini sekalian ada slide untuk membantu jelasin ya. Jadi ini semoga semua bisa lihat slide ini tentang Honu Group. Jadi, Honu Group itu lifestyle brand. Kita manage 4 brand at the moment. Ada Honu, Poke & Maca Bar. Ada The Roots, ada Sin Maca, dan ada Source Furniture. Honu, Poke & Maca Bar sendiri itu adalah restoran. Itu dibentuk di tahun 2017. Kita jualan Pokeball dan Maca. Kalau yang belum pernah nyobain Pokeball sebelumnya, Pokeball itu sebenarnya makanan dari Hawaii. Itu biasanya raw fish yang di cube. Biasanya salmon, tuna. Terus ditemenin sama topping-topping lainnya. Jadi, Honu itu versi modernnya Pokeball lah. Jadi, itu versinya kita. Kita topping-nya jauh lebih banyak dari Pokeball biasanya. Dan kita biasanya itu pakai nasi. Bisa pakai sushi rice, brown rice, dan bisa diganti salad kalau yang nggak bisa makan nasi. Brand kedua itu ada The Roots. The Roots itu salad bar. Lokasinya di Kumo Park, di Kemang. Ada di Dog Park. Kalau yang suka sama anjing, bisa bawa anjingnya ke sana. Terus sambil makan di The Roots. Nah, The Roots ini berbeda dengan salad bar lainnya. Karena mungkin kita mengangkat dua hal, yaitu menu kita emang sengaja dibikin vegan-friendly. Jadi, banyak yang plant-based. Dari sausnya sendiri pun, itu kita nggak menggunakan mayonnaise. Jadi, semuanya soy-based. Jadi, semua yang nggak. Untuk customer yang nggak mau makanan yang ada bau-bau binatangnya, turunan hewan ini bisa makan di Drugs. Dan juga kita mengangkat prinsip eco-friendly. Jadi, dari pembangunan restoran, cara kita beroperasional, dan cara pemilihan menu itu, kita sebisa mungkin berusaha untuk dampaknya ramah dengan lingkungan. Brand ketiga itu ada Sienmaca. Sienmaca ini, Maca Specialist Online Store. Jadi, kita itu menawarkan Maca Powder dari Jepang. Kita import langsung. Itu pure 100% Maca Powder yang levelnya premium. Itu kita jual di retail dan wholesale. Dan juga kita jual produk Maca yang ready to eat. Itu seperti Maca Ice Cream, ada Dirty Maca, Maca Lemonade. Nah, itu bisa beli langsung di GoFood. Dan brand yang terakhir itu ada Source Furniture. Source Furniture ini itu Furniture Company yang didirikan oleh partner saya, Sasha, Sasha Rosari. Sasha itu backgroundnya emang furniture designer. Jadi, dia dibentuklah Source Furniture ini masuk ke dalam Hondo Group. Ini furniture bisa dibuat residential dan commercial. Jadi, kita udah pernah supply ke restoran-restoran, kantoran, dan juga perumahan. Furniture-nya itu menggunakan material yang premium, yang good quality. Kita juga di luar mendesain furniture yang tampaknya cantik, tapi juga ergonomik. Jadi, secara fungsi dan comfort itu ada. Nah, itu Source Furniture. Di Hondo Group ini ada dua partner lagi. Sebenarnya, cuma tidak bisa hadir hari ini, yaitu ada Jenda dan Sasha. Oke, Mas Kevin. Boleh kita lanjut diskusi kali ya. COVID-19 ini kan sudah dimulai dari kira-kira kalau di Indonesia dari bulan Maret ya. Dan mulai PSBB, kalau nggak salah, di area Jabodetabek itu di akhir Maret. Ini tuh ada impact-nya nggak ya ke bisnis Hondo sendiri? Oh ya, jadi mungkin kita bisa masuk ke slide berikutnya. Yang kita tahu ya, COVID ini dampaknya ke seluruh industri ya. Udah ngobrol ke teman-teman juga, bisa mungkin baca berita. Ini dampaknya dalam skala besar dan bukan cuma satu industri, tapi multiple industri. Kalau dari yang dilihat sih, mayoritas itu dampaknya negatif ya. Ada beberapa yang malah memang bisnisnya naik selama corona. Mungkin seperti supermarket, healthcare, bisnis-bisnis yang jualan essential items, atau online bisnis tuh banyak yang emang malah merasakan kenaikan omset selama corona. Tapi ini bisa dibilang minority lah. Mayoritas dampaknya tuh lumayan negatif gitu. Jadi, kalau dilihat di Honu sih, dari empat lini bisnis kita, Honu secara restoran lumayan merasakan dampaknya karena sales yang biasa kita dapetin dari Dainin itu tiba-tiba hilang gitu kan. Karena peraturan dari pepintah tidak membolehkan untuk ada Dainin di restoran. Itu jadi kerasannya lumayan besar. Jadi, kita ada empat outlet di Kemang, Menteng, BSD, dan Nyo Soho. Untuk outlet-outlet yang depend sama Dainin, itu lebih kerasa. Seperti Nyo Soho dan BSD. Untuk Kemang dan Menteng, karena emang sebelum corona itu online delivery-nya lumayan strong, itu dampaknya tidak separah di BSD dan Nyo Soho. Ntar mungkin bakal cerita sedikit apa yang dilakukan ya waktu kena corona ini. Terus kalau kita lihat The Roots, The Roots ini karena apa namanya, cuma satu outlet dan emang sebelum corona itu majority of sales-nya itu dari online delivery. Jadi, waktu corona ada, Dainin-nya sudah di, apa namanya, dilarang, itu turunnya tidak sedrastis Honu. itu lebih pelan-pelan. Jadi, bisa dibilang lumayan stabil secara keseluruhan gitu. Untuk source, nah, ini sebenarnya akibat tadi ripple effect dari corona itu. Jadi, source ini kan supply ke banyak bisnis ya, ke restoran dan segala macam gitu. Nah, namanya adanya corona, bisnis-bisnis misalnya kita supply furniture ke restoran. Tadi ada restoran yang harusnya mau launching di bulan-bulan corona. tapi karena tidak jadi, proyeknya jadinya di hold gitu. Dan ini juga ripple effect-nya kena ke bisnis lain juga di supply chain gitu. Kayak contohnya restoran yang tadinya lumayan volumenya tinggi, tiba-tiba kan pesan dari supplier-nya menurun gitu. Jadi, bisnis supplier, misalnya supplier ikan, sayuran, supply apapun itu juga kena gitu. dan kalau mundur lagi ke supply chain di belakang mereka kena juga tuh. Mungkin dari petani-petani, dari pelayan-pelayan, itu dimannya juga turun gitu. Sampai, dan ini bukan cuman bisnis kecil, tapi bisnis-bisnis skala besar juga kena. Malah, kalau dilihat, biasanya the bigger the business, malah jatuhnya tuh lebih lebih kerasa gitu. Mungkin bisa lihat kemarin Ismaya Group, Boga Group, banyak sekali restoran yang ditutup sementara sama mereka gitu. Apalagi mereka kan banyak-banyakkan didainin kan. Jadi, mau nggak mau mesti tutup sementara gitu. Kalau kita lihat di Honu Group, bisnis lainnya ada Sien Maca. Nah, untuk Sien Maca, ini yang beda sendiri dari tiga lainnya. Ini pas Corona malah naik. Karena satu, ini online base. Jadi, dari sisi fixed cost itu memang dari awal rendah. Kita nggak bayar rent. Staff juga bisa dibilang hampir nggak ada karena di running sendiri sama owner-owner masing-masing. Dan, ya, jadi dari segi ofernya itu rendah. Jadi, waktu Corona ada kan orang lebih sering di rumah. Jadi, orang tuh mulai cari kegiatan tuh di rumah. Nah, banyak yang mulai masak, bikin kopi di rumah. Nah, salah satunya tuh bikin Maca. Jadi, penjualan Maca Powder kita dan penjualan Maca Starter Kit kita itu tiba-tiba langsung melesat gitu. Melalui Tokopedia. Orang mulai cari-cari tuh apa sih barang-barang yang bisa dibikin di rumah. Dan mungkin nanti bakal cerita sedikit strateginya dari saya Maca juga untuk bisa lebih naik lagi selama COVID. Jadi, secara kesuruhan ONU Group sales-nya kena semua. Tapi kita secara overall masih oke, masih survive. Kita juga sempat tanya-tanya teman-teman yang punya bisnis. Banyak yang lebih parah dari kita. Nanti mungkin bakal kita ceritakan sedikit bagaimana kita bisa tetap survive biarpun di masa pandemi ini. Secara staffing juga itu sangat berubah selama Corona. Office team kita semuanya jadinya work from home. Terus juga karena volume sales itu berkurang berarti kan kerjaannya otomatis berkurang. Jadi, staff yang diperlukan di-outlet juga menurun. Jadi, secara staffing kita keperluannya menurun. Secara bisnis operation sama bisnis model juga terlihat ada perubahan karena sejak ada Corona itu hygiene standard ekspetasi dari konsumer dan juga dorongan dari pemerintah itu mesti lebih ketat. Dan kita juga sadar diri dengan adanya Corona ya kebersihan namanya hygiene namanya food safety itu mesti dijaga lebih lebih ketat lagi selama Corona. Jadi, bisa lihat sendiri nanti kalau visit ke outletnya Honu atau Drutz itu sudah berubah semua sekarang standarnya. Jadi, semua orang sudah pakai masker, pakai gloves. Di The Roots saja sekarang tidak ada yang boleh masuk kecuali staff. Jadi, semua pesanan itu dilakukan lewat jendela sekarang di The Roots. Customer pun kadang-kadang biarpun di Honu itu boleh masuk customer untuk beli takeaway ada customer yang merasa itu tidak merasa tidak nyaman. Jadi, pernah kita ada customer datang pakai mobil dia telpon dia pesan lewat mobil dia terus dia bilang saya tidak mau masuk nanti jadi saya transfer saja terus dia tunggu di mobil makanya diantar ke mobil jadi tiba-tiba kita berubah jadi drive-thru karena emang customernya tidak merasa nyaman untuk masuk ke dalam jadi behavior customer mulai berubah mereka sekarang maunya semuanya serba contactless jadi ada study yang sempat menceritakan kalau bisnis-bisnis bisnis yang heavy touch itu bakal shift ke low touch model gitu dan kita bakal lihat sendiri nanti bisnis-bisnis yang heavy touch mungkin kayak club atau tempat-tempat hiburan atau bioskop itu bakal banyak sekali perubahannya gitu ke depannya kurang lebih itu sih impactnya untuk HONU Group dan industri sekitar dari beragam tantangan yang dihadapi HONU Group sendiri kira-kira strategi apa aja sih yang sudah diimplementasi sama HONU Group dan impactnya bagaimana terhadap kondisi sekarang maksudnya apakah HONU Group dengan strategi yang diimplementasi itu HONU Group jadi seperti apa jadi ada beberapa strategi yang kita terapkan selama Corona jadi dari sisi HR itu pertama kita assess keperluan staff kita pas kita lihat karena tadi volume berkurung staff yang diperlukan juga menurun dan budget untuk pengeluaran juga mesti ditekan jadi pertama yang dilakukan itu ada salary cut jadi ini kita pukul rata untuk restoran HONU semua kena salary cut semua tanggung renteng termasuk owner-owner juga kita jujurnya untuk membantu bisnis kita secara pribadi owner tidak menerima gaji tidak menerima gaji biar semua pemasukan yang kita terima itu bisa balik lagi ke bisnis itu satu bedanya untuk The Roots karena itu outletnya cuma satu dan salesnya lebih stabil untuk The Roots staffnya 100% masih kerja seperti biasa yang berubah itu predominantly di HONU karena yang tadi biarpun outlet kembang dan menteng masih berjalan dengan oke kita mesti subsidi outlet lain yang mengalami penurunan lebih besar jadi seperti BSD atau Nio Soho yang penurunan lebih besar itu disubsidi dengan pemasukan dari kembang dan menteng dan dengan adanya selirikat juga kita shiftnya kita kita pendekin jadi yang tadinya mungkin bisa kerja 6 hari dalam seminggu cuma 3 atau 4 kali dan tadi juga yang sempat dimention office staff kita semuanya sekarang work from home dan ini sayangnya juga mungkin yang salah satu jadi dilema itu waktu kita assess keuangan kita dan keperluan staff dilemanya itu satu memilih untuk apa namanya bisnis continuity tapi juga kita mesti lihat staff livelihood jadi kalau dari sisi bisnis emang lebih menguntungkan kalau makin banyak staff yang dirumahkan tapi kan kita juga merasa kita punya kewajiban merasa ada hubungan juga terhadap staff kita untuk sebisa mungkin memberikan mereka remunerasi karena kita tahu mereka semua punya keluarga punya kebutuhan kalau kita cuma mikirin bisnis bisa saja kita merumahkan staff sebanyak mungkin misalnya kalau kita cuma mikirin duitnya mungkin 50-60% dari staff kita rumahkan cuman karena kita tidak mau mereka juga kesusahan kita juga mikirin mereka jadinya dirumahkan kurang dari 50% jadi ada beberapa staff yang sekarang dirumahkan itu dari sisi HR kalau dari sisi finance sih sebenarnya keynya itu utamanya adalah fokus ke dalam cash flow jadi kita mau maximize inflow kita tapi sebisa mungkin minimize ad flow karena satu-satunya yang bisa kita kontrol itu adalah cost sales itu kita tidak bisa kontrol tapi cost itu bisa jadi itu satu komponen yang kita sangat tekan selama corona dan beberapa hal yang kita lakukan untuk menekan cost itu satu tadi mungkin dari sisi staff ada salary cuts dan staff yang di rumahkan kita juga karena melihat performance di outlet Nio Soho kurang baik jadi kita decided untuk tutup ya untuk Nio Soho tutup sementara jadi kita fokus ke tiga outlet yang masih performing dari sisi purchasing juga kita kita tekan jadi mungkin yang biasanya order 2 ton salmon sekarang jauh ditekan gitu gak nyampe 2 ton lagi yang kita pesan untuk dari sisi purchasing dan juga kita ngobrol terus dengan supplier gimana kita bisa dibantu gitu jadi termisnya yang bisa dipanjangin dan yang masih memungkinkan didiskonin kita minta diskon gitu dan ini juga diterapkan ke sewa jadi untuk setiap outlet kita minta dua hal satu itu rent holiday jadi sewa itu dibayar tapi ditunda sama yang kedua kita minta diskon karena pandemi ini terus juga yang kita coba lakukan itu sebisa mungkin karena staff juga banyak yang kita rumahkan dan gaji diturunkan jadi banyak hal yang kita kerjain sendiri gitu kayak saya sendiri kadang-kadang kalau perlu ya bantu jadi mimin juga untuk senmaca dan segala macam gitu apapun yang diperlukan supaya cost bisa turun dan juga dan ini penting juga buat semua owner itu untuk support produknya sendiri jadi ini hampir tiap minggu gue tuh pesan honu sama drutz gitu bosen-bosen tapi ngebantu gitu dan ini semua owner dan juga shareholder juga bantu gitu sering-sering pesan honu sama drutz biar selalu ada masukan tiap minggunya gitu nah itu dari sisi finance berikutnya mungkin yang lebih menarik yaitu tadi banyak ngomongin angka nah ini strategi dari sisi produk dan bisnis model jadi dengan adanya apa namanya batasan dine-in kita musti shift model kita fully ke take away sama delivery model nah itu artinya sekarang kita cuma bisa jualan di go food digra atau take away langsung di tempat kita gitu nah salah satu yang kita launch selama corona itu kita mulai bikin beberapa paket yang sifatnya PO pre-order nah enaknya pre-order ini tuh bisa dibilang risikonya hampir nol karena kita cuma buat kalau ada orderan gitu dan untungnya lumayan sukses jadi di drutz kita selama bulan ramadhan kita ngeluarin vegan donuts jadi harganya lumayan murah cuma 65 ribu ini donut strawberry yang vegan jadi gak ada animal products kita jual selama sebulan dan PO only ini ngebantu increase sales sebesar 5% selama sebulan jadi lumayan tinggi intaknya dan juga dengan scene macek kita juga bikin paket the complete tag jadi itu isinya ada tiga macam es krim kita jadikan satu jadi buat orang-orang yang mau beliin hadiah selama lebaran itu bisa beli dua itu yang donat di The Roots atau yang di Sain Maca jadi itu mengenai PO terus yang kedua kita mulai eksplor lini-lini produk baru pokoknya mindset kita berubah apa yang bisa dijual pokoknya kita jual jadi yang tadinya di HONU itu kita cuma jual barang yang ready to eat kita mulai eksplor barang ingredients kita yang bisa dijual juga jadi kita launching fresh fish jadi barang-barang raw ingredients yang ada di HONU kita jual juga jadi dari salmon head salmon fillet salmon skin itu kita jual dan itu juga impactnya lumayan tinggi karena yang kita lihat sendiri kan orang semua di rumah sekarang juga trendnya mulai masak sendiri pada gak mau keluar jadi penjualan dari itu juga lumayan oke untuk membantu sales sorry nyelas sedikit buat nanya gak aku penasaran nih kalau misalnya kayak HONU ini kan shift to take away and deliver model dengan sistem PO package gitu ya strategi ini kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat di dunia F&B ketika lagi Corona ini banyak kompetitor pasti yang melakukan hal yang sama dong itu gimana caranya HONU Group kayak biar tetap apa exist secara brand biar customer tuh tetap oh belinya HONU Group aja deh gak yang mungkin itu benar satu kompetisi tuh emang selama Corona tuh makin naik karena semua restoran sekarang tiba-tiba bisa online bisa delivery tadinya mungkin di delivery market itu cuman sekian besar tiba-tiba jadi double karena semua restoran udah delivery semua nah cara kita membedakan sebenarnya sih dua hal ya satu kita mencoba rilis-rilis produk yang ada di market kayak vegan donut ini belum pernah lihat ada di market atau mungkin jarang gitu jadi itu sangat beda gitu ini suatu produk yang gak banyak dijual di market terus kedua juga kita supaya orang tahu produk ini itu ada kita tuh sering banget kirimin ke teman-teman keluarga ataupun influencer nah ini mungkin bakal dijelasin di berikutnya cuman selama Corona ini tuh banyak banget influencer tuh yang lagi ngebantu F&B yang biasanya minta bayaran mereka sekarang tuh enggak karena mereka tahu ini lagi masa krisis banyak bisnis yang perlu bantuan jadi tuh banyak yang sekarang enggak minta dibayar cuman diminta kirimin produknya nanti dibantu post gitu oh gitu banyak influencer yang seperti itu sekarang ya dan kita biasanya ricat ke yang yang kita kenal atau mungkin kenalannya teman gitu dan mereka dengan senang nanti membantu soalnya mereka tahu ini krisis bukan satu bisnis doang tapi semuanya kena jadi mereka dengan senang nanti bantu jadi itu ngebantu juga untuk ngebush produk-produk baru kita gitu lewat teman-teman lewat keluarga dan lewat influencer-influencer ini gitu biar orang pada tahu gitu sih untuk keep the excitement ya ya jadi juga kita selalu hampir hampir dua minggu sekali kita tuh launching produk baru gitu ya biar orang juga enggak bosan gitu bisa tetap pesan hono terus-terusan atau terus-terusan gitu dan biar itu apa namanya orang tetap excited yang regular customer kita kan kadang-kadang emang udah sering pesan tapi lama-lama ada yang baru enggak ya gitu biar bisa pesan lagi gitu jadi kita selalu ngeluarin menu baru gitu kayak di hono kita barusnya ngeluarin dua menu baru yaitu salmon tempura bowl sama ada karage bowl gitu biasanya kalau di kondisi normal gitu gitu ya mas memang mengeluarkan menu barunya tuh range berapa lama sekali kalau kondisi normal itu jauh lebih jarang mungkin tiap dua tiga bulan sekali gitu cuman karena ini corona kita agak lebih sering ngeluarin produk baru biar orang tetap apa excited bisa cari perhatian orang juga gitu ya enggak bosan makan hono atau terus-terusan padahal maksudnya kalau tadi dari tantangan yang dihadapi hono sendiri karena tantang apa karena harus menjaga cost staffingnya jadi sangat-sangat berkurang kan sekarang cuma hono manage ya untuk bisa launching tiap dua minggu sekali dengan kondisi staffing yang jauh lebih berkurang dari kondisi normal ya soalnya kita juga ajang omrol dengan staff-staff dengan manajemen di hono kita udah bilang ke mereka ini bukan kondisi normal gitu jadi mungkin kebutuhan untuk yang biasa launching manajemen berapa bulan sekali bisa lebih sering gitu dan mereka mengerti karena mereka juga mau ngebantu supaya bisnisnya survive gitu soalnya ya namanya outlet kalau tutup satu tutup dua itu enggak masalah yang penting itu brandnya tetap bisa survive gitu oke untuk brandnya survive berarti marketing cost-nya harus ditingkatin atau enggak selama ini boleh dijelasin nah yang yang pasti sih marketing jangan dihilangin ya mungkin langsung masuk ke berikutnya aja jadi sekalian ngomongin marketing jadi memang selama corona ini bukannya berarti biarpun kita lagi mau tekan cost bukannya kita berarti ngilangin marketing budget secara total karena malah ini saat-saatnya dimana kita perlu push marketing sebesar mungkin biar kita bisa stand out biar orang tetap ingat gitu loh eh ada loh disini ada loh The Roots gitu loh soalnya kalau kita berhenti ngelakuin marketing kita bakal tenggelam tenggelam di semua iklan-iklan semua launching produk-produk baru yang ada di luar sekarang gitu jadi yang kita selalu coba lakukan itu satu apa namanya maintain engagement sama brand presence kita gitu di social media dan terutama sebenarnya sih di social media ya karena kan sekarang semua serba di rumah jadi yang kita push itu engagement dan brand presence di social media gitu salah satu cara yang kita lakukan untuk bisa maintain engagement sama brand presence itu ada beberapa marketing activities satu kita bikin game sama competition gitu kayak contohnya di HONU ada kita bikin kompetisi draw your dream pokeball jadi kita kasih template di social media terus customer kita dikasih kebebasan untuk design pokeball sesuai sekreatif mungkin gitu sesuai imajinasi mereka dan kita bakal pilih nanti pemenangnya pemenangnya yang paling kreatif siapa bakal kita bikin bowlnya dan bakal kita kirimin voucher juga gitu itu ya IG topis ya mas ya ya jadi lewat instagram lewat instagram story kita launching kompetisi ini benefitnya satu orang jadi apa namanya engage dengan brand kita karena mereka jadi nge-tag HONU jadi ngemikirin pokeball sampai kalau bisa lihat di gambar tuh orangnya lagi design pokeball impiannya dia tiba-tiba dia ngidem HONU karena mungkin di otaknya dia lagi gambar-gambar pokeball jadi kepikiran jadi ngidem jadi mungkin gara-gara dia ngelakuin itu jadi pesen HONU atau mungkin teman-teman yang melihat oh HONU kelihatannya anak juga ya buat buka puasa akhirnya jadi pesen gitu jadi kompetisi atau games ini gak bantu itu biar orang tetap keinget akan HONU gitu soalnya kita juga percaya kan sebelum corona tuh orang suka banget makanan-makanan kita gitu jadi cuman perlu diingetin aja gitu jangan lupa loh ada HONU di sini gitu dan yang tadi di mention kita juga sering banget kirim free bowls gitu apalagi kalau ada produk baru biar orang nyobain biar orang tau nih ada loh produk-produk baru dan yang kita juga push di The Roots itu karena sekarang kan ada social distancing padahal lagi bulan puasa dimana kalau normalnya itu bulan puasa kan orang biasanya ngumpul-ngumpul buka barang cuman karena gak bisa sekarang agak berubah nih behaviornya jadinya orang banyak yang saling kirim makanan gitu sebagai menggantikan buku berbarang gitu jadi kita sempat tawarin The Roots bisa melakukan hal itu nanti kita bisa kirimin pesan juga jadi buat orang-orang yang mau ngirimin ke teman-teman atau keluarga bisa kita tulisin pesan jadi seakan-akan buka barang gitu ya kita juga di luar itu leverage third party platforms jadi kalau kita advertise di Instagram kita sendiri terus kan yang kita capture cuma market kita kan jadi kita mesti take advantage of market yang di luar oh no melalui platform-platform lain seperti GoFood gitu kebetulan kemarin GoFood tawarin kita kalian mau gak ikutan promo ibadah ini cuma beberapa merchant loh yang kita undang nah itu promonya muncul tuh di halaman depan GoFood gitu bersama beberapa brand lainnya nah itu gak bantu juga untuk increase GoFood sales kita juga sebelum promo ibadah ini ditawarin juga sama Zomato karena kita pernah kerja sama mereka kita masukin deh di banner kita gratis untuk restoran-restoran yang menyediakan take away atau delivery program gitu jadi Zomato juga ngebantu ngeblas di platformnya mereka dan juga sekarang tuh udah banyak platform yang bisa membolehkan customer tuh beli langsung di aplikasi mereka kayak misalnya Traveloka atau Shopee itu tuh bisa beli voucher dengan discount untuk makanan-makanan di Honu gitu jadi kita juga dapat beberapa sales dari situ jadi orang yang lagi browsing Traveloka di bagian foodnya itu bisa nemu tuh voucher Honu jadi mereka pre-purchase purchase-nya sebelumnya nanti tinggal pilih kapan mau diambil mereka tinggal datang ambil makanannya dengan harga yang lebih murah dari biasa gitu jadi third party platform sebanyak gak bantu juga dari sisi advertising dan juga untuk dari sisi acquiring new customers jadi bottom line-nya sih dengan marketing di Honu itu di Honu Group itu mesti aktif terus gitu jangan pasif tunggu sales datang jadi mesti aktif terus kadang-kadang juga trial and error gak semua promo yang kita lakuin atau semua aktivitas kita yang lakuin itu berhasil melatangkan sales gitu tapi kan marketing juga yang kita tahu itu bukan cuma 100% sales tapi ada dari sisi branding dan juga ada dari sisi apa namanya engagement tadi gitu kita kan mau orang selalu ingat ada Honu gitu jadi kalau dari kita sih gak ada yang namanya marketing activity yang sia-sia gitu pasti selalu ada hasilnya gitu sih oke kalau Honu sendiri kan kalau misalnya kita lihat di social media eksistensinya udah cukup baik gitu ya Mas Kevin ya makanya ketika terjadi krisis ini ada Corona strategi yang dilakukan itu adalah engaging sama customer yang emang udah ada ditambah juga mencari pasar baru melalui advertising third party platform tadi cuma kalau suatu bisnis nih yang baru ketika sebelum Corona itu eksistensinya belum setinggi Honu belum semarak Honu kira-kira apa yang perlu mereka lakukan sekarang gitu karena kalau misalnya bisnis yang baru followersnya di media sosial juga belum banyak itu kan gak bisa melakukan engagement tuh ya karena ya gak ada followersnya maksudnya masih minim itu kira-kira apa ya ada beberapa hal yang bisa dilakukan nomor satu itu kolaborasi ya jadi sebagai brand baru kalau punya kenalan F&B yang mungkin lebih bernama bisa coba di approach terus tanya boleh gak kolaborasi gitu kita bikin menu baru atau bikin paket gitu contohnya ini ini contoh kolaborasi bukan contoh brand baru ya tapi kayak misalnya Itlah tuh kemarin kolaborasi sama Benedict ini dua brand udah ada nama ya cuman benefitnya dari dua itu mereka bisa narik marketnya Itlah narik marketnya Benedict dikumpulin untuk jual satu produk jadi mereka kemarin jual kombo jadi ada kalau gak salah itu ini butter chicken rice ya pokoknya salah satu chicken rice mereka dikomboin sama dessertnya Benedict karena emang Itlah sendiri kan belum punya dessert jadi paketnya tuh make sense gitu kemarin nah itu kayak gitu tuh bisa ngebantu apalagi misalnya brand baru bisa kolaborasi dengan brand yang lebih bernama dari mereka itu bisa ngebantu narik marketnya buat mereka itu satu yang kedua mungkin yang sempat di mention yang tadi trial and error aja jadi sekarang tuh kan banyak banget platformnya terparti platform gitu yang tadi Travoloka atau Shopee atau apa itu coba aja approach mereka gitu boleh gak kita masuk di platform kalian kita mau jualan voucher ya siapa tau bisa dapat market dari situ jadi coba aja semuanya ntar lihat yang mana yang bekerja terus ya fokusnya mungkin lebih di situ gitu dan yang terakhir mungkin ya InstaAd InstaAd tuh sangat efektif ya soalnya itu bisa reach market apa di luar follower kita sendiri gitu dan dengan InstaAd itu budgetnya gak usah besar-besar gitu bisa cuma 100 ribu 200 ribu itu udah bisa capture market yang lumayan bisa ribuan market yang tiba-tiba yang gak pernah lihat brandnya kalian yang baru di launch tiba-tiba pada tau gitu karena ada InstaAd ini gitu jadi ya leverage lah InstaAd itu jadi InstaAd itu sebenarnya cukup efektif ya cukup efektif cuman memang kalau InstaAd dipakai terlalu sering lama-lama emang efeknya itu bisa menurun gitu apalagi kalau yang kena dengan InstaAd itu orang yang sama lagi jadi mungkin mereka misalnya habis lihat InstaAd minggu ini terus lihat InstaAd lagi dari brand sampai ke depan mungkin impactnya bakal turun gitu dan kalau di pengalaman kita sih InstaAd yang biasanya efektif tuh InstaAd yang sifatnya food porn jadi makanan-makanan yang fotonya menggiurkan gitu nah itu konten juga sangat penting konten sangat penting dan apalagi kan sekarang orang kalau social media attention span-nya lumayan pendek ya bener-bener lihat dua detik scroll dua detik scroll jadi kalau InstaAd tuh make sure kontennya pas orang lihat langsung tertarik gitu pengen pengen klik gitu jadi kalau dengan makanan sih ya berarti mesti post sesuatu yang yang bikin bikin lapar lah setelah pandemi ini kan kita akan menghadapi kebiasaan hidup yang bakal jauh berubah ya customer behavior pun pasti akan berubah yang biasanya kalau sekarang-sarang ini disebut new normal kira-kira untuk bisnis itu new normal tuh bakal seperti apa ya sebentar mungkin sebelum yang ke situ mau ada satu ini aja sih satu slide ini contoh-contoh brand lain sih di luar honuk strategi mereka sebelum corona mungkin mau share sedikit aja jadi contohnya satu tuh lawless strategi mereka kemarin itu adalah dropship nah ini strateginya mungkin gak bisa bekerja untuk semua brand ini untuk brand yang udah punya nama ini strateginya bisa efektif karena dengan lawless itu kan mereka out-outnya cuma ada dua nih sekarang di Kemang dan Menteng gitu sedangkan fanbase mereka dan gue spesifik bilang fanbase ya bukan customer base karena emang yang suka lolos tuh bener-bener ke fans gitu nah itu mereka nyediain dropship jadi misalnya hampir tiap minggu mereka muter jadi satu minggu mereka ke Tanggerang mereka terima PO yang pesen lolos dikumpulin orderannya dibikin ntar dia pilih satu atau dua hari dimana mereka ke daerah itu misalnya Tanggerang nah orang bisa pick up tuh pesenan mereka nah itu lumayan efektif karena emang mereka fansnya lumayan banyak dan output mereka kan cuma dua jadi mereka tiap minggu muter aja ke daerah-daerah yang berbeda nah itu satu strategi dropship yang kedua itu yang tadi ya tren kan orang sekarang serba masak di rumah serba bikin kopi di rumah jadi sekarang banyak brand yang mengeluarkan makanan-makanan yang mereka bisa bikin sendiri di rumah kayak sing futang ngeluarin DIY sing futang jadi karena kan orang sekarang udah gak bisa ke outletnya lagi untuk apa namanya menikmati paling bisa go food tapi biar ada sense aktivitinya mereka ngeluarin ini jadi orang bisa bikin sing futang sendiri di rumah jadi mereka dikasih boba-nya terus goreng sendiri di rumah goreng boba jadi ya itu juga jadinya orang kan pada instastory karena ini jadi aktivitas yang seru gitu di rumah jadi itu lumayan efektif juga dan banyak sekarang yang jualan in bulk ya kayak tuku itu jualan kopi sekarang saiznya berliter-liter gitu sempat iya sempat kemarin tuh sold out waktu di tokpet saking banyaknya yang beli gitu karena sekarang kan orang kalau beli kebanyakan saiznya gede-gede karena makanya mau ngestok buat satu minggu atau dua minggu gitu kan sama halnya dengan frozen food itu juga banyak banget restoran yang sekarang menyediakan servis itu gitu dan bukan cuman restoran casual sekarang restoran fun dining pun mulai terjun ke situ gitu makanan-makanan yang lumayan premium sekarang bisa lebih terjangkau karena mereka bisa jual raw ingredients-nya aja dengan saus-sausnya masak sendiri gitu jadi kalau yang tadi ngidem makanan-makanan di fun dining restoran nah sekarang bisa dengan budget yang lebih rendah mendapatkan rasa yang sama gitu jadi ini banyak juga restoran all you can eat yang bisa di take away sekarang ya mas ya iya betul kemarin tuh nyobain apa Shugo ya yang hotpot nah mereka tuh sedihan paket tuh enak tuh jadi ntar dikirimin ke rumah hotpot-nya sama saus-sausnya orangnya dateng dia bantu set up nah kita ntar tinggal rebus-rebu sendiri gitu jadi ya mereka benar-benar ngebawa experience hotpot-nya ke rumah masing-masing ada juga kemarin itu company yang bikin namanya local business jadi mereka konsepnya itu support brand-brand yang kalian suka jangan sampai brand-nya tuh mati gitu jadi melalui platform ini bisa jualan brand-brand ini bisa jualan gift card jadi misalnya misalnya mau masuk ke dalam sini kita bisa jualan gift card jadi orang beli makanan honu tapi di prepay prepurchase gitu ntar mereka bisa nikmatin pas PSBB udah udah dilonggarkan udah boleh dainin nah mereka bisa pakai tuh vouchernya tapi benefitnya buat restoran jadinya mereka dapat cash flow untuk sekarang gitu ya dimana lagi perlu-perlunya bisa menolong untuk kondisi secara secara apalagi kalau bisnis-bisnis yang cash flow-nya lagi lumayan seret gitu ya lagi sekarat nah jualan-jualan gift card ini tuh lumayan gak bantu untuk dapat insight income terus juga banyak sekarang bisnis yang mulai beranjak ke Tokped gitu jadi yang tadi tuh yang frozen food yang DIY itu sekarang bisa diakses di Tokped dan ini sempat dengar dari beberapa brand katanya lumayan gak bantu sales mereka juga gitu karena orang sekarang belinya in bulk pengen masak di rumah dan segala macam dan sisanya mungkin tadi sempat dimention ya kolaborasi kolaborasi tuh sangat ngebantu gitu yang tadi sempat dimention itulah sama Menendik gitu mereka juga hashtagnya kan local support local jadi dua lokal bisnis yang saling support masing-masing bisa gabungin dua market yang berbeda biar reach-nya lebih banyak gitu jadi kalau ada kesempatan bisa collab lakukanlah kolaborasi gitu dan yang terakhir jangan lupa sering minta feedback minta feedback dari teman-teman yang punya bisnis atau dari customer tanya aja kalian tuh needs-nya tuh apa gitu kalau kemarin sempat baca di luar negeri ada restoran namanya Ado itu selama corona dia salesnya malah naik karena dia banyak strategi-strategi yang di luar atau di luar brandingnya mereka jadi dia sempat bilang kalau biasanya tuh kan company maunya ngeluarin produk yang on brand sesuai brand mereka atau gak cuma mau ngeluarin lini produk tertentu tapi di masa krisis mesti berani untuk go off brand atau ngeluarin bisnis-bisnis lini produk yang baru gitu jadi dia waktu melakukan apa namanya online delivery dia nanyain customernya kalian perlu apa lagi di rumah selain makanan gitu dan customernya banyak jawab balik ke dia oh saya perlu toilet paper saya perlu sikat gigi nah sama dia dibeliin tuh dibeliin di charge ke customer jadi waktu dia antarin makanannya sekalian ada yang dikasih toilet paper ada yang dikasih sikat gigi gitu jadi pokoknya semua yang bisa dia jual semua yang customer mauin diladenin sama dia dan strateginya lumayan efektif gitu dia malah selama corona naik katanya salesnya gitu ini kasuran di Amerika gitu ya dia memberikan service lebih ke customernya gitu ya sebelum kita move on ke section berikutnya mungkin Pak Arnold ada yang mau ditanya dulu ke Mas Kevin halo ya mungkin kalau kalau saya sepedapat mungkin itu bagus banget yang tadi Mas Kevin sampaikan ya karena itu strateginya dibuka juga gimana HONU dan grupnya menghadapi siapa COVID seperti ini tapi kalau pendapat saya mungkin ya Mas Kevin mungkin F&B mungkin saat COVID ini bidu untungkan kali ya Mas Kevin ya dibanding dengan apa namanya bisnis yang lainnya karena yang saya tahu sekarang kita stay at home yang distribu sekarang semuanya adalah F&B yang mungkin kayak di mal-mal di mal-mal kayak toser bus semua tutup tapi mungkin hanya F&B yang boleh buka itu yang saya lihat jadi ketika waktu kemarin saya ke grocery itu ke grocery hanya grocery sama F&B yang buka contohnya kecilin kayak apa itu boleh buka nah mungkin lebih diuntungan dan banyak kalau kita ke masyarakat di rumah sekarang saya at home safari kita mainin jari kita buat lihat makanan apa ya go food apa ya gojek apa ya nah itu saya mau tanya itu yang lebih mungkin menguntungkan F&B nah saya mau tanya ke Mas Kevin gimana caranya menghadapi new normal nantinya karena mungkin habis covid ini kan kita gak mungkin normal lagi kayak dulu mungkin walaupun PSBB sudah dilonggarkan atau sudah selesai tapi ada ketakutan ketakutan sendiri nih bagi masyarakat yang tetap gak mau makan disana mungkin masih ada sisa-sisa virus atau apa itu masih ketakutan gimana gimana strateginya HONU Group dan HONU Group untuk menghadapi new normal nanti even pemerintah udah bilang ini sudah aman atau apa menghadapi kepanohannya apakah rubah strategi semuanya ya kan apakah balik ke strategi normal gara-gara ini pemerintah sudah bilang ini sudah aman balik ke normal lagi udah siap belum HONU Group menghadapi new normal nanti seperti itu yang pastinya sih bakal banyak yang kita re-assess ulang jadi dari kebutuhan staff kita tuh nomor satu bakal assess ulang apakah emang kita butuh staff sebanyak ini gitu dari yang kita lihat sama Corona karena tidak ada dine-in sih kebutuhan staff itu sangat berkurang jadi mungkin salah satu step yang kita ambil awal-awal itu mungkin staff reduction gitu sebenarnya udah mulai dari sekarang jadi ada beberapa yang emang sudah dirumahkan dan kita coba sebisa mungkin untuk support mereka nah kemarin tuh yang dilakukan karena kebutuhan di HONU itu berkurang tapi yang di The Roots itu masih stabil ada yang kita pindahkan jadi antar bisnis jadi dari HONU ada yang pindah ke The Roots jadi enaknya kita tidak perlu PHK-in siapa-siapa tapi dipindahkan sesuai kebutuhan itu satu ya dari sisi staff kedua dari sisi finance juga kita mesti assess lagi nih mungkin target-target sebelumnya yang sebelum corona mesti kita kaji ulang mungkin udah bakal 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 makan waktu nih untuk balik ke glory days-nya HONU yang mungkin selesai bisa X amount kita mesti ekspetasinya mesti agak turun dikit ini di normal mungkin gak segitu dulu gitu nah dari sisi finance ini juga yang kita mau tekanin mungkin dari sisi cash reserve kita mungkin sebelumnya sebelum corona di pikiran kita oh cash reserve untuk pertahan 1-2 bulan itu cukup gitu kan nah cuman mungkin dengan adanya corona kita mesti lihat lagi nih mungkin cash reserve kita mesti kita kuatin jadi pertahannya bukan cuman 1-2 bulan tapi bisa bertahan 3 atau 6 bulan gitu bakal 0 gitu jadi itu bakal kita kuatin dari sisi finance dan juga yang mesti kita access juga space space di tempat kita gitu apakah kita perlu space sebesar ini lagi gitu dan misalnya ternyata oh ini banyak ada space apakah kita mulai lihat oh ini bisa ada porsi space yang kita suplice mungkin mungkin ada yang online shop yang perlu pick up point atau apa mungkin bisa kita sewain ke mereka gitu karena mereka perlu pick up point karena space yang kita tadinya butuhkan buat dining jadi berkurang gitu nah kalau di luar negeri tuh banyak yang sekarang mulai pivot juga tuh modelnya jadi yang tadinya mungkin terima dining satu hari penuh sekarang mereka bener-bener sesuai demand aja jadi mereka cuman lewat booking aja jadi bener-bener kalau ada yang booking dan cuman ngadain pas dinner service jadi lunch mereka ilangin menu dikecilin customer by bookings only jadi enaknya dengan itu staff yang diperlukan jadi dikit jadi yang tadinya mungkin perlu buat dua shift cuman perlu buat satu share terus juga mungkin untuk purchasing yang tadinya mesti purchase siapin untuk 50 menu kalau menu dikecilin cuman perlu siapin buat 20 menu jadi cost untuk purchasing juga bisa turun gitu itu hal-hal yang bisa dilakukan ada juga yang saya dengar dari beberapa restoran ada yang mikir kita setelah corona biarpun bola danin kayaknya gak bakal buka danin bakal tetap di online delivery aja karena pas diliat oh ini masih tetap bisa cuan jadi rubah strategi ya bisa bisa rubah strategi jadi langsung udah kita take away delivery aja itu satu ada juga mungkin nanti bakal liatin sih tapi ada satu restoran di Kuningan itu karena mereka liat nih dining space gue gak kepake nih jadi dia ubah dining space dia jadi general store jadi itu dia sekarang jual-jual barang akan kayak supermarket gitu tapi dia source dari beda-beda tempat jadi mereka tetap jualan makanan sama kopi dan segala macem karena kitchennya ada tapi dining space nya yang mereka convert gitu jadi hal-hal seperti itu yang bakal kita ases sih setelah corona kalau misalkan ini kan mas Kevin sebagai pengusaha bisnis FMB nih nah seandainya nih bisa kasih tips sasaran gak untuk para pendengar nih penonton nih kalau misalnya ingin memulai bisnis di saat pandemi ini kan sekarang banyak banyak orang-orang yang buka dagang online dadakan di rumah gak ngapain masak jual online dan itu penguntungan juga yang saya tahu ya dia buka instagram dia bisa masak akhirnya dari dari banker dari apa tiba-tiba jadi jualan online dan itu menghasilkan ada perempuan dopronik dan lain-lain nah bisa kasih tip dan trik gak gimana Mbak Syasati bertahan mau memulai bisnis lah untuk para penonton ini kalau dari kita sih emang kita selalu fokus ke produk ya biarpun sebelum corona pun kita selalu heavy nya fokus di produk gitu kalau produknya enak kalau produknya bagus itu pasti bakal ada yang beli gitu kan cuma masalah marketing dan segala macem jadi kalau mau mulai bisnis selama corona ya silahkan dan bisa-bisa aja dan banyak melakukan hal itu gitu yang penting fokus ke produk karena produknya itu adalah form of marketing gitu percuma kalau marketingnya cantik-cantik pas orang nyobain oh kok biasa aja ya makanannya gitu mendingan makanannya super enak marketingnya biasa ntar pas orang nyoba itu produknya sendiri bakal ngomong gitu wah ini enak banget gitu dan kalau orang bisa bilang ini enak banget itu tuh dia bakal ngepost bakal ngasih tau temen-temennya eh bro cobain deh ini enak banget gitu jadi itu itu bakal efeknya bakal ripple ripple effect jadi mau to mouth marketing lah ya itu sebenarnya lebih efektif ya itu paling efektif selalu gitu itu bisa dilihat di instagram lah kadang-kadang misalnya kita follow selebriti nih mereka kan tuh kadang-kadang beberapa selebriti tuh insta story-nya banyak banget sampai kayak titik-titik kecil nah itu orang mungkin kadang-kadang ngeliat selebriti post makanan bisa langsung di skip karena mereka ngepostnya saking seringnya saking banyaknya jadi gak register di kepala gitu kadang-kadang ah ini dibayar nih paling tapi kadang-kadang tapi kadang-kadang kalau kita lihat teman sendiri yang ngepost mereka insta story jarang-jarang tiba-tiba ngepost makanan malah jadi penasaran gitu langsung eh langsung di direct message yaitu ini lo beli apaan dapet dari mana gitu kelihatannya enak gitu nah itu biasanya malah bikin orang langsung beli gitu kalau lihat teman-teman sendiri yang ngepost gitu ya itu satu-satu fokus ke produk kedua juga di masa corona ini yang tadi di sempat ditekanin sebelumnya make sure tuh costnya terkontrol dan sebisa mungkin rendah gitu karena kita kan gak tau nih selama corona ini bakal berapa lama jadi sebisa mungkin ya kalau bisa online online jadi gak usah bayarnya gitu sebisa mungkin kalau bisa jalanin sendiri jalanin sendiri aja gak usah hire staff jadi costnya tuh kalau bisa tuh fixed costnya kalau gak nol sangat ditekan jadi bisa fokus kejualan aja gitu paling ya device-nya itu itu dua sih yang sama yang terakhir ya paling kalau produknya udah oke costnya bisnis modelnya udah bisa di jalan dengan cost yang rendah tinggal masalah marketing nah masalah marketing yang tadi kalau ya kirimlah ke teman-teman minta bantuan kalau ada yang kenalan influencer kolaborasi biar namanya bisa bisa lebih keluar ya gitu sih jadi sebenarnya gak terlalu disajis ya mas untuk menggunakan apa kita menggunakan jasa influencer dengan kita bayar yang cukup mahal gitu karena influencer kan gak murah kan ya nah sebenarnya tergantung influencer juga ya kadang-kadang ada influencer tuh kalau emang dia nge-post tuh kelihatan genuine gitu oh ini beneran orang nge-post karena suka gitu kadang-kadang kelihatan bedanya dan kelihatan kalau mereka tuh emang niat nge-postnya gitu mungkin nge-postnya gak cuman sekali dua kali tapi beberapa kali dengan komentar dengan teks yang lumayan ada substance-nya review-nya nah itu biasanya lumayan efektif dan kadang-kadang influencer-nya followers-nya gak usah banyak-banyak gitu kadang-kadang influencer yang follower-nya belum jutaan misalnya cuman ribuan atau apa malah kadang-kadang impact-nya bisa lebih besar dari yang followers-nya jutaan karena followers-nya mereka itu biasanya banyak yang lebih engage banyak yang actually baca konten-kontennya gitu jadi ya pilih-pilih aja sih influencer gitu cari influencer yang efektif dan cost-effective mungkin dilihat kalian bisa pas lagi makan matanya dilihat mungkin ya matanya bohong apa enggak jadi kalau bisa melihat influencer lagi makan kita lihat matanya nih mungkin ngomong beda matanya ngomong beda iya kelihatan kok kalau gak kalau gak genuine kelihatan oke tadi kan kita sempat ngebahas new normal sedikit ya mungkin bisa dijelasin sedikit mas Kevin kira-kira new normal di hadapi bisnis setelah ini oke ya jadi mungkin kan kalau di Indonesia masih tahap masih tahap corona ya kita belum balik ke situasi normal cuman kalau kita dilihat luar tuh pas lockdown mereka selesai dan segala macem tuh yang dinamai normal sekarang tuh sangat berbeda gitu bentuknya bakal ada ekspetasi yang lebih tinggi dari consumer dari government terhadap hygiene standard jadi mungkin sempat di mention sebelumnya kedepannya tuh bakal serba contactless gitu jadi orang sebisa mungkin tuh gak mau ada interaksi gitu mereka bakal milih-milih nih gue interaksi sama barang interaksi sama orang bakal agak milih-milih gitu kalau bisa gak interaksi sama sekali gitu jadi ada yang udah mulai tuh kalau liat di it lah tuh mereka udah mulai naruh shield kayak glass shield jadi orang pas pesen tuh ada pembatas ya sekarang itu itu satu yang udah terjadi gitu terus juga kalau di itu ada digambar di Bangkok juga pas dining dibuka sekarang bentuk restoran udah mulai agak berubah ada ada shield juga jadi antar antar customer gak boleh ada direct contact gitu dan di Cina juga tuh sekarang dibatasin kapasitasnya jadi waktu pertama kali ada easing di lockdown pertama kali tuh restoran kapasitasnya cuma boleh 50% terus pas mereka lihat oh ini casesnya mulai stabil dinaikin tuh ke 75% kapasitasnya denger-dengar di Indonesia polisinya bakal sama jadi ntar pas dilonggarkan PSBB dan boleh lagi dainin itu gak restoran gak langsung 100% boleh membolehkan dainin jadi bakal ada dibatasin dulu mungkin 50% dulu baru mungkin 75% baru ke 100% gitu jadi itu untuk menjaga ya supaya gak ada breakout lagi ya di cases terus yang kedua itu kita bisa lihat case study di luar negeri ya bakal banyak restriction dari sisi travel dan juga social gathering gitu ada ada info ntar yang mungkin bakal booming tuh bukan apa namanya turism luar negeri tapi domestik gitu karena orang jadinya takut naik pesawat atau gak mau travel jauh-jauh atau mungkin karena keterbasan travel jadinya pas nyari hiburan tuh mereka nyarinya domestik yang domestik gitu jadi mungkin ada boom di domestik turism dan kemarin tuh ada webinar jadi ambasador-ambasador dari beberapa negara ambasador Indonesia di beberapa negara sempat cerita gitu ya ada di ambasador Indonesia di China dia bilang beberapa attraction di China itu sekarang apa namanya visitornya dibatesin jadi forbidden city yang biasanya visitornya bisa 85,000 a day dibatesin jadi cuma 5,000 per day nah dampaknya itu jadinya tourist attraction lain yang tadinya gak begitu popular jadinya tiba-tiba ada pengunjung karena orang yang tadi mau ke forbidden city atau ke attraction yang popular tiba-tiba gak bisa karena ada restriction karena wah udah udah melibatas gue udah gak bisa pergi lagi nih ke forbidden city jadi mereka mulai cari alternatif jadi yang tadinya gak popular tiba-tiba ada pengunjungnya sekarang jadi mungkin hal yang sama bisa terjadi di Indonesia kalau misalnya ntar ada restriction di tourist attraction atau restriction di restoran atau apa yang tadi restoran atau attraction yang super rame kan jadi berkurang nih nah orang-orang ini kan mesti cari alternatif jadi mungkin yang tadinya gak rame atau gak ada pengunjung tiba-tiba ada pengunjung jadi mungkin lebih ada kesenjangan sosial jadi lebih kesebar gitu jadi in a way mungkin ada benefitnya juga untuk bisnis-bisnis yang lebih kecil atau bagaimana bisa mendapatkan limpahan customer dari yang bisnis-bisnis lebih besar terus juga trendnya nih untuk di normal udah bisa dilihat dari sekarang sih semua yang bisa di delivery atau di take out itu bakal mengarah ke sana gitu kemarin aja sempat lihat di Tokped katanya bisa beli BMW ya di Tokped ya sekarang diantar pake boxnya gede diantar box jadi gak tau mungkin kedepannya bisa beli properti lakon lewat internet udah bisa tapi rumahnya kan jadi kita sepertinya mengarah ke situ gitu soalnya juga restoran fine dining aja udah bisa dilestri jadi kelihatannya apapun sekarang bisa dilepihkan terus juga trend yang kalau berdasarkan kesat di luar negeri sih yang namanya health rating atau human certification itu ntar bakal ada value-nya jadi kalau di Cina itu kalau ada di gambar itu yang gambar kedua itu untuk di beberapa tempat atau di banyak tempat di Cina itu gak boleh masuk sampai bisa scan jadi ada aplikasi scan dulu untuk buktiin kalau health ratingnya itu hijau jadi mereka ada rating hijau kuning sama merah hijau itu artinya sehat jadi semua orang itu mesti daftar dulu di aplikasi ini isi survei kita dapat rating nah untuk beberapa tempat kayak ada train station pas mesti scan dulu aplikasinya kalau health ratingnya gak hijau itu gak boleh gak boleh masuk gitu jadi nah di Malaysia pun belum secanggih Cina cuman kemarin ada teman katanya dia tuh kalau ke Watson aja ke pharmacy dia tuh satu mesti dicek temperatur tapi dia mesti juga catat datanya dia jadi dia mesti melulis telepon nama segala macem apa namanya passport identification sebelum bisa masuk gitu jadi mungkin kedepannya Indonesia juga ada semacam kayak begitu kemarin juga bisa dilihat aja di airport kan kalau mau terbang mesti liatin surat bebas covid jadi jadi kedepannya mungkin kemana-mana ada semacam sertifikat yang kita mesti bawa atau aplikasi yang kita mesti tunjukin kalau kita sehat loh jadi itu ada value di situ juga sama dari sisi working arrangement juga bakal mengarah ke flexible working arrangement gitu sekarang mungkin udah diterapin banyak company ya namanya work from home mungkin yang tadinya tipikalnya Senin sampai Jumat 9 to 5 bisa berubah nih sekarang udah gak ada lagi yang namanya 9 to 5 Senin sampai Jumat gitu bisa aja ya kara-kara work from home secara total Sabtu minggu tetap kerja gitu tapi apa namanya jam kerjanya jadi berkurang gitu itu sih jadi ya Anissa pengennya berkurang ya jam ya yang berarti dari semua ini kemarin tuh sempat ada yang komen ambasadornya Indonesia di New Zealand ya sih Pak Tantowi Yahya dia sempat komen semua ini tuh bakal menjadi katalis atau accelerate yang namanya digital economy gitu jadi yang selama ini lagi di push sama government yang namanya cashless society orang bayar pakai e-wallet segala macem ini adoptionnya bakal lebih cepat gara-gara corona gitu yang namanya apa namanya conference call yang mungkin tadi beberapa company gak mau adopt sekarang terpaksa adopt jadi banyak teknologi-teknologi baru yang bakal lebih cepat di adopt karena corona ini gitu sih oke mas mas Gavin ada pertanyaan sedikit nih dari audiens kita oke dia mau tanya payment karena tadi lagi barusan ngomongin payment kan pas banget payment yang paling banyak dipakai sekarang apa ya maksudnya dalam sisi transaksi online apakah pakai tetap lewat banking melewat EDC atau gimana sekarang karena kita kan emang modelnya shift ya ke online delivery sama takeaway jadi itu sekarang payment kebanyakan datang dari GoFood atau Grabnya sendiri gitu jadi itu langsung otomatis jadi dari rekening GoPaynya customer itu langsung pindah ke rekening restoran Honu gitu jadi itu udah secara otomatis jadi kalau pesen dari GoFood itu langsung ke debit GoPaynya langsung pindah ke rekening kita gitu dan hal yang sama di Grab juga jadi mayoritas transaksi kita tuh melalui dua itu GoFood sama Grab takeaway pun yang tadi juga kita lihat mulai mengarah ke apa namanya tadi ada yang contoh customer sama sekali gak mau ada kontak jadi dia steady mobil dia mintanya transfer gitu oke fleksibel banget paymentnya ya udah bener-bener gak pakai iya jadi ke depannya mungkin kita bakal lihat orang lebih banyak bayar pakai e-wallet gitu GoPay OVO karena itu kan bisa contactless cuma scan QR dan segala macam bisa langsung bayar jadi sepertinya sih mengarah ke sana ya nanti juga akan berubah maksudnya di kondisi new normal bakal pakainya transaksi-transaksi elektronik betul kan ya kemarin sebenarnya Zomato tuh ngeluarin produk baru namanya contactless dining jadi itu orang bisa transaksi Zomato jadi yang mereka mau ngebantu push itu sebenarnya biar orang kalau ke restoran misalnya lagi dine-in di restoran itu sebisa mungkin gak ada contact sama orang di restoran jadi duduk nih duduk di restoran buka aplikasi Zomato pilih restorannya misalnya Honu nih bisa langsung lihat menunya pesen di situ bayar di situ di aplikasinya jadi sama sekali gak ada contact nah itu mungkin ada beberapa restoran yang mengaraksi itu adopsi itu biar sama sekali gak ada kontak dengan customer menarik ya itu perubahan yang sangat benar-benar berubah oke jadi apa sih yang perlu bisnis lakukan untuk menghadapi new normal ini nantinya ya jadi untuk prepare new normal ini mungkin tadi sempat dibahas sedikit sih ya jadi untuk bisnis dan juga untuk Honu bakal banyak hal yang kita re-assess dari sisi kebutuhan staff apakah memang perlu sebanyak ini atau bisa diturunin apalagi kalau dine-in itu berkurang dari sisi space tadi juga dikasih contoh itu di St. Ali itu bisa dilihat di sebelah kiri sebelum corona itu mereka ramai dengan dine-in waktu corona karena dine-innya hilang idle space mereka yang tadinya buat dine-in diubah jadi general store jadi semacam supermarket dari sisi finance juga mesti di-re-assess lagi tadi juga mungkin sempat di-mention target-target awal karena mesti diubah ke angka-angka yang lebih realistis setelah corona dan cash reserve yang tadinya mungkin cukup untuk short term mesti diperkuat biar bisa lebih tahan lama lagi soalnya kita nggak tahu ini bisa berapa lama atau mungkin ada second wave of covid atau apa jadi cash reserve itu memang selalu mesti kuat terus juga kita mesti bisa assess bisnis modal apakah perlu pivot ada yang berubah jadi ada bisnis yang decide yang nggak perlu lagi dine-in jadi langsung shift ke online sama takeaway sama yang tadi sempat di-mention juga di luar lagi banyak yang sekarang jadinya booking only untuk reduce keperluan staff mereka keperluan menu mereka dan segala macam dan ini mungkin saat dimana kita mesti mulai embrace technology jadi yang namanya work from home ini kayaknya bisa extended for a long period of time kalau kayak di luar negeri Twitter bilang staff mereka boleh secara permanen work from home aja mulai dari sekarang jadi teknologi conference call itu udah jadi hal yang di-adopt sehari-hari tadi juga sempat di-mention ada Zomata ngeluarin contactless dining feature itu juga mungkin teknologi yang bisa di-adopt untuk restoran dan dari sisi payment payment mungkin kalau sebelum corona banyak banget restoran atau merchant-merchant yang sangat menolak e-wallet cuma mau cash semua cash gitu kan supaya mungkin takut datanya tercatat nggak mau bayar pajak atau apa gitu jadi pada nggak mau pakai e-wallet cuman dengan adanya situasi di normal ini ya yang mesti mulai embrace payment-payment yang online seperti wallet dan segala macam dan selalu bagus untuk dapat feedback dari industri jadi teman-teman yang punya bisnis tetangga-tetangga teman-teman itu selalu minta feedback dari mereka jadi kita bisa belajar terus dapat insight dan dapat juga best practice dari industri gitu jadi ketinggalan sama yang terakhir sih menurut kita ini penting sebenarnya positif soalnya waktu corona juga pertama kali mulai marak di Indonesia kita banyak tuh yang orang stress gitu orang stress terus juga ini mikir ini kapan selesainya soalnya juga kan namanya corona nggak ada tanggalnya terus banyak yang income-nya turun segala macam gitu cuman yang namanya punya bisnis tuh nggak boleh nyerah gitu biarpun income-nya turun yang kita mesti pastikan tuh brand-nya survive gitu jadi kadang-kadang banyak brand yang brand-brand besar terutama tuh yang sebenarnya lebih merasakan gitu yang punya 20 outlet 100 outlet kadang-kadang mungkin awal-awal kayak langsung terpukul ya kayak dengar oh mesti tutup 50 outlet mesti tutup 100 outlet gitu tapi biarpun mesti tutup banyak tempat bukan berarti brand-nya tuh mesti mati gitu apalagi kalau produknya kuat dan banyak yang disukain jangan berhenti gitu yang penting bisa continue nggak apa-apa misalnya dari 100 outlet sisa 1 outlet tapi brand-nya bisa bisa hidup terus itu itu yang paling penting sih oke mas Kevin mungkin bisa disampaikan ke kita key message dari hari ini kali ya ya oke jadi mungkin dari yang tadi sempat dijelasin emang selama corona itu mesti fokus on cash flow bukan lagi tentang margin bukan lagi tentang cari cuan sebajak mungkin tapi yang penting ada cash flow yang masuk ke dalam bisnis gitu dan di HONU pun ada beberapa hal yang kita prioritaskan secara cash flow yaitu keperluan membayar staff sama keperluan membayar supplier itu kita prioritaskan dua itu gitu hal-hal lain bukannya kita tidak membayar tapi sebisa mungkin kita cicil atau enggak kita tunda gitu yang penting kita bisa bayar dua itu jadi dari sisi cash flow mesti selalu positif yang penting terus yang kedua mesti bisa cepat adaptasi dan berinovasi jadi jangan mesti mulai terbuka dengan apakah itu mesti coba launching produk baru atau produk-produk yang tadi yang gak dijual tiba-tiba ngejual bisa berani untuk go off brand atau branch out ke area-area baru gitu terus dari semua ini emang yang penting kita mau memastikan itu brandnya itu survive ya jadi ya jangan jangan merasa terpukul kalau mau ditutup satu outlet lima outlet 10 outlet gitu kita juga waktu mengambil keputusan tutup neosow sementara sempat ada sedihnya sedikit aduh komosi tutup padahal yang neosow itu baru buka sebulan padahal cuma karena emang keadaannya tidak mendukung kita terpaksa untuk menutup tapi kita tahu itu emang keputusan yang kita perlu ambil supaya brandnya tetap survive gitu dan juga tadi yang dimensin dari sisi marketing yang penting yang penting selalu aktif jangan pasif jangan nunggu nunggu bola datang jadi kita mesti selalu berusaha sebisa mungkin jemput bola gitu apakah itu dengan ngirim-ngirim makanan ke teman atau influencer atau ada produk baru tapi aktif terus aja dan kadang-kadang gak semua aktiviti itu sukses tapi yang penting aktif lama-lama bakal nemu aktiviti yang sukses kok sama ya maintain positive attitude sama yang yang terakhir paling penting ya jaga diri jaga kesehatan soalnya ya percuma bisnisnya apa namanya jalan dengan lancar kalau secara pribadi juga ya sakit-sakitan stres dan segala macam dan jangan lupa untuk untuk yang lagi dengerin nyobain honu bisa follow juga kita di instagram itu ada insta handle-nya ada di ada di slide ya lagi banyak promo jadi silahkan coba oke 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 mas terima kasih banyak udah sharing sama kita hari ini ya ya thank you udah diundang untuk panel sendiri mungkin bisa jelasin sedikit promo dari lapon ya pak ya oke mungkin tadi dari mas Kevin udah kasih banyak masukan strategi trik ya kan di kala pandemi ini nah kalau dari lapon sendiri sama nih jadi gak cuma makanan aja yang lagi booming FNB masih ada masih bisa booming properti pun sebenarnya masih oke banget ya sama mas Kevin kalau kita lihat kalau misalnya orang kan benernya beli properti sekarang pun kita lagi PSBBG ini juga lebih inovatif lagi yang tadi mas Kevin bilang secara online segala macam nah itu juga dilakukan oleh lapon atau sebagai developer ya jadi kita kemarin bulan lalu kita menjual kurang lebih 130 unit secara online penjualan unit rumah kita nah kenapa bisa seperti itu Anissa karena program kita jadi kita punya program kalau misalnya bisa lihat di slide sorry stop share dulu ya oke 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 jadi lapon punya program itu 4 keuntungan untuk membeli lapon di bulan ini Anissa atau Kevin jadi bisa dilihat jadi cukup bayar 10 juta itu full booknya booking fee-nya dan dapatkan 4 keuntungan nah ya yang pertama adalah cukup bayar 77% aja dari harga price list jadi misalkan developer lain itu developer lain misalkan diskon 2% atau 5% aja itu udah pengajuannya gila-gilaan lapon gak tanggung-tanggung jadi kita kasih diskon sampai dengan 23% dari harga price list cukup bayar 77% ini khusus untuk pembelian dari 1 Mei sama dengan 30 Juni jadi ini udah naik sama Mas Kevin waktu bulan April itu kita cukup bayar 75% ya kan nah sekarang di bulan Mei cukup bayar 77% nanti di bulan Juni kita mungkin akan naik lagi jadi ini masih menguntungkan banget masih besar banget diskonnya 23% nah lalu yang kedua adalah jika misalkan Anissa atau Mas Kevin di rumah lapon nih terus bayar booking fee ke DP1 nya dalam waktu 14 hari itu kita kasih tambahan lagi 20 juta rupiah diskon lagi ya jadi udah diskon 23% cuma bayar 77% kita kasih lagi tambahan diskon 20 juta rupiah dan kita punya referral referral fee jadi kita kan karena situasi pandemik ini banyak orang yang beli property itu mikir-mikir dulu kita juga mengetahui kondisi masyarakat nih ya jadi kita kasih customer kita itu kesempatan untuk berpikir 3 bulan jadi contohnya misalkan Mas Kevin sama Anissa beli booking fee 10 juta nih hari ini nih di tanggal 21 ya 21 21 Mei kita kasih waktu pikir sampai April Mei, Juni, Juli, Agustus sampai 21 Agustus ya antara melanjut apa enggak dan itu tidak hangus Anissa atau Mas Kevin kalau misalnya tiba-tiba 30 bulan kemudian udah berpikir tiba-tiba mau lanjut sudah dapat promo yang tadi 77%-nya tapi kalau misalnya bilang aduh Pak Arno kayaknya saya nggak lanjut deh tapi kayaknya kayaknya lagi ada kendala apa-apa nah itu punya 2 pilihan customer 10 juta nya bisa dikembangkan lagi yang pertama adalah referensikan unit yang dia pilih itu ke temannya jadi di takeover dengan takeover itu temannya dapat promo yang lama dan Mas Kevin bisa mendapat 20 juta referral fee dan 10 juta dibalikin lagi langsung 20 juta referral fee dikasih jadi kayak komisi lah istilahnya merefresen temannya nah lalu kalau misalnya seandainya sudah 3 bulan nggak mau lanjut dan temannya nggak mau beli jangan takut 10 juta nggak akan hangus nih Mas Kevin jadi 10 jutanya itu kita kasih kita balikin full plus kita kasih bunga 6% bayangin bank aja ke depos itu bunganya 5,5 5,8 Mas Kevin sekarang nggak suka bunga sekarang ya dengan memiliki 10 juta di kita kalau misalnya tidak jadi beli misalkan amat-amat tidak jadi beli dan tidak bisa jual ke temannya lagi nggak bisa kasih kesehatan ke teman lagi kita balikin uangnya 10 juta nya full plus 6% per tahun kita kasih bunga bayangin jadi itu 4 keuntungan membeli lapon di bulan ini yang pertama hanya bayar 77% nah ini rumah kita rumah kita ini double hacker nih kalau Mas Kevin belum lihat belum tahu nih mungkin Mas Kevin nanti sekali-sekali abis PSBB harus main-main di kelafon ya nah rumah kita double hacker 3 lantai itu jadi bawahnya itu khusus mobil memisahkan antara kendaraan sama pejalan kaki jadi aman untuk anak-anak atau misalnya hewan piaraan kalau buka pintu langsung taman semuanya jadi di bawah itu basement kita itu adalah putut mobil atasnya itu buat pejalan kaki rumahnya itu di start mulai dari lantai atas sampai satu bukan dari dasar nah ini konsep baru yang paling laris harganya start dari 1,3 M sampai dengan 2,5 M dan kita punya ada shop house juga ada ruko juga nih Mas Kevin kalau nanti misalkan Honu mau buka cabang nih di Cukupa nih kita soalnya kota Mandiri Baru kita tidak jual rumah kita jual konsep kota Mandiri Baru 2.600 hektare tak lola ini kita skala internasional jadi si FLD ini kita ini sudah mengembangkan di lebih dari 53 proyek di lebih dari 15 negara lah kurang lebih dan salah satu di Indonesia di Jakarta sama di Kerawang di Jakarta sama di Kerawang nah di Tangerang nah jadi bisa ruko kita itu harganya itu mulai dari 2,7 M sampai dengan yang dekat si BD itu nantinya itu di harga 6 miliar itu promonya pun juga bisa diskon cukup bayar 77% nah jadi juga boleh nih untuk Mas Kevin untuk buka cabang nanti ya kedepannya ya langsung hubungi saya boleh hubungi Lafon saya kasih promo khusus untuk buka cabang di Lafon nanti Honu atau apa semua brand-brandnya boleh buka pilih-pilih nanti saya kasih di promo spesial mungkin dari saya Anissa juga oke 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 sebelum kita mengakhiri sesi Lafon I Lecture hari ini kita mungkin seperti yang saya janjikan di awal kalau kita ada kuis 2 pertanyaan satu dari Mas Kevin satu dari Pak Arnold pemenangnya adalah siapa yang paling cepat menjawab dan paling benar nanti boleh di-share pertanyaannya ke kita Mas Kevin sekarang oke langsung disebutin aja ya pertanyaannya oke ada yang bisa namain salah satu lokasi outlet Nyahonu oke kita tunggu jawabannya dulu sebentar ya outlet Nyahonu salah satu aja kan ya salah satu aja gampang harusnya salah satu lokasi outletnya Nyahonu tadi ada di slide juga sih sebentar ya pada googling dulu kayaknya kalau internet lah mod mungkin bisa jadi bisa oh tuh ada yang jawab tuh oke pemenangnya adalah Martin Luther ya Martin Luther Mas Martin Luther nanti boleh hubungi ke sini ya nomor telefon ini buat ambil hadiahnya oke karena kita keterbatasan waktu jadinya pertanyaan pertanyaan kuisnya mungkin satu aja kali ya Pak Arnold ya boleh boleh nanti kita simpan hadiahnya untuk minggu depan biar makin datang iya benar hadiah yang berikutnya untuk minggu depan jadi kuis yang barusan mengakhiri acara lakon iLecture hari ini sebelumnya saya mau berterima kasih banyak kepada Mas Kevin Rumantir yang telah join sharing session kita ini banyak yang komen di Youtube bahwa berguna banget nih buat mereka sharing session kali ini terima kasih banyak udah sharing pengalaman Honu sama Laphon Family ya Mas dan juga saya mau berterima kasih kepada Pak Arnold yang telah menemani kita di TV acara ini oke see you guys di lakon iLecture berikutnya yaitu minggu depan tanggal 28 dengan topik investasi terima kasih jangan lupa Nisa juga ingetin Laphon Star ya nanti ya hari hari Jumat nanti Laphon Star oh iya iya nanti akan ada Laphon Star bisa streaming juga di Youtube Laphon Tanggerang ya hari Jumat oke oke bye bye thank you thank you sudah di off-in belum nih udah mati belum thank you thank you thank you Terima kasih.